Semangat pagi, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang bola lagi setelah kurang lebih 1 bulan vakum Tapi tidak bahas highlight atau replay bola ya, karena kalian pasti sudah tahu sendiri dan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya Kita mau bahas update sepak bola Indonesia, tapi tentu tetap dengan visi kita, yaitu tidak clickbait Karena jujur, clickbait itu sangat meresahkan dan saya juga pernah merasakannya Siapa saja pemain-pemain Rans Cilegon FC akan kita jadikan berita pertama Tapi untuk kali ini kita khusus membahas Makassar Connection yang ada di tubuh atau struktur pemain Rans Cilegon FC ini Sebelum itu, saya mau kasih tahu ke kalian kalau dalam waktu dekat kita mau adakan giveaway buat 2 orang yang beruntung Jadi jangan lupa yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini untuk subscribe Dan nyalakan loncengnya juga kalau mau ikut giveaway biar kalian dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru tentang giveaway nantinya Oke lanjut, Makassar Connection di Rans FC, saya pikir ini tidak lepas dari peran Kep Hamka Hamzah yang merupakan putra asli Makassar dan mengawali karir junior bersama PSM Makassar Makassar Connection pertama yang kabarnya di kontrak adalah Asri Akbar, pemain ini asli Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Dan usianya memang tidak muda lagi, 37 tahun, tapi pengalamannya dibutuhkan untuk melengkapi squad muda Rans FC Uniknya, Asri Akbar ini tidak pernah bermain bersama PSM Makassar Dia justru bersinar bersama Persiba Balikpapan, setelah itu malang melintang bersama Persib Bandung, Persija Jakarta, Mitra Kukar, Sriwijaya FC dan juga Pusamania Borneo FC Sempat mengantarkan Persita untuk juara dan naik ke Liga 1 pada musim 2019 Setelah Asri Akbar, lanjut ada Hendra Redwan, pemain yang mengawali karir di PSM Junior ini, pemain yang sangat dekat dengan Zulkifli Syukur Akhirnya resmi di kontrak Srans untuk satu musim ke depan Pernah bermain untuk Persib Pura Jayapura, Arema, Persib Bandung, Mitra Kukar dan juga Pusamania Borneo FC Setelah itu Makassar Connection yang ketiga ada Hendra Wijaya, pemain yang berusia 31 tahun ini Yang sebenarnya cukup setia bersama PSM Makassar Sempat dipinjamkan ke PSM Yogyakarta satu setengah musim, setelah itu balik ke PSM untuk Piala Menpora Tapi kabarnya ia jatuh sakit menjelang keberangkatan, akhirnya tidak diikutkan dan sekarang resmi bergabung bersama Rans FC Selanjutnya ada Kurniawan Karman, pernah merasakan timnas U22 dan U23 di squad Asuhan Ajisan Toso Seangkatan bersama Andik Firmansah, Rashid Bakris, Tevibon Sapia, Shaiful Indra Cahya dan juga Bima Ragil Mengawali karir di PSM Makassar, pernah mengantarkan Persebaya ke Liga 1 dan juara Liga 2 Musim 2020 ia membela Barito Putra sebelum kompetisi Liga 1 dihentikan karena Covid-19 Ini pemain keren sih menurut saya, apalagi bisa bermain di lebih dari dua posisi atau yang biasa disebut sebagai pemain versatile Fullback kanan, winger kanan maupun center midfielder sering menjadi perannya di setiap klubnya Pernah juga bermain bersama Badak Lampung FC Next ada Christian Gonzalez, kalau ini perjalanan karirnya saya pikir tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar karena saya yakin kalian juga sudah pada tahu Tapi ada satu hal yang banyak orang tidak ketahui tentang Christian Gonzalez ini bahwa dia mengawali karirnya di Indonesia itu bersama PSM Makassar Saat itu PSM memang menjadi klub kandidat juara meskipun hanya mampu finish sebagai runner-up setelah di kalahkan Persi Kediri di final tepatnya pada tahun 2003 Usianya ngeri 44 tahun tapi insting golnya di depan gawang masih jadi andalan PSM Yogyakarta di musim 2019 Makassar Connection ini belum terhitung sama Kep Hamka Hamza kalau ikut didaftarkan sebagai pemain juga nanti saat Liga 2 Karena belum ada kabar pasti apakah Kep Hamka akan fokus jadi manajer saja atau rangkap jabatan juga sebagai pemain Para pemain senior dalam sebuah tim itu sangat dibutuhkan apalagi untuk kompetisi Liga 2 Indonesia yang masih banyak intrik dan intervensi Kalau ada senior maka lawan akan lebih segan dan hormat dan biasanya takut untuk main kasar Ini sudah jadi rahasia umum di sepak bola kita Jadi itu tadi ada 6 Makassar Connection di tubuh Rans Cilegon FC Yang bisa saja membuat Rans FC ini termasuk klub yang diperhitungkan nantinya di Liga 2 Selain ada Makassar Connection di Rans FC juga ada Bandung Connection dan juga Papua Connection Insya Allah nanti akan kita buat di video berikutnya Bagi kalian yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe Karena kita akan update terus perkembangan sepak bola nasional termasuk pemain yang ada di luar negeri Sekali lagi kita nanti ada giveaway jadi jangan lupa ikutan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye